Paling keinformasi lain saudara sempat dilaporkan hilang tenggelam di bawah jembatan baru Harmoni Kota Padang, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal. Tim SAR menerjunkan tiga perahu karet serta tim penyelam guna menemukan bocah delapan tahun yang dilaporkan tenggelam satu hari sebelumnya. Saat itu korban tengah bermain di sekitar sungai. Korban ditemukan minggu siang dalam kondisi meninggal, tidak jauh dari lokasi dilaporkan tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka atas permintaan keluarga. Pola pencarian yang kami gunakan yang pertama yaitu pengecekan di bawah air yang dimasukkan tim hubungan dan juga penyisiran dari LKP sampai ke arah Muara dengan radius lebih kurang 500 meter dari LKP. Itu tadi ditemukan dengan seperti apa? Baik, tadi sudah dilakukan pengecekan menggunakan peralatan setubah, pengecekan di bawah air di sekitar titik LKP yang diduga adik kita ini tenggelam. Dan Alhamdulillah, bakat niat kita bersama, usaha kita bersama, korban adik kita dakwah ini ditemukan di sekitaran LKP yang saya cerigai. Terima kasih telah menonton!